Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara curhat bareng teh Nini Ini yang berkaitan dengan sikap kita kepada orang tua Ada hadis Rasulullah Ridho Allah fi ridho walidain Ridho Allah ada pada ridho orang tua Ini ada saudari kita yang memiliki masalah Diberi rumah oleh orang tua Kemudian direnovasi rumah tersebut Nah suatu hari orang tua terlilit hutang Dan meminta saya untuk membantu membayar hutang tersebut Dengan alasan saya sudah dikasih rumah Singkat cerita setelah saya membayar hutang orang tua Dengan uang tabungan saya tanpa sepengetahuan suami Hingga uang tabungan saya pun habis Ternyata ibu saya berhutang lagi Dan menyuruh untuk menjual rumah tadi Sebagian untuk membayar hutang Sebagian untuk pengganti uang tabungan saya Setelah rumah dibeli setelah pembayaran sudah diambil orang tua saya Namun sebagian lagi masih di pembeli Saya merasa khawatir dengan kondisi ini Uang habis tak keruan Hutang pun tetap ada Saat ini suami sudah mengetahui kondisi yang sebenarnya Dan sangat kecewa Saya harus bagaimana sebagai istri dan anak Terkadang saya merasa orang tua saya seenaknya Mohon nasihatnya terima kasih Subhanallah kalau lihat hadis ridu Allah Ada pada ridu orang tua Terkadang kita berbuat baik kepada orang tua Itu bentuknya berbeda-beda Ada orang tua yang baik Nah kemudian kita harus ya baik Tapi ketika orang tua kurang baik Tetap kita sebagai anak harus baik Di sini kita sebagai anak sudah diberikan rumah Alhamdulillah berarti kita sudah bisa menikmati rumah Pemberian orang tua Oh ternyata Allah menguji Orang tua dengan ujian terluit hutang Nah mungkin minta pendapat kepada anak Nah sebaiknya anak ikut bertanggung jawab Ikut memikirkan Ya tentu terkadang ada sikap orang tua Yang karena mungkin tertekan Jadi semaunya tadi ya dikatakan di sini Nah coba ambil sisi hikmahnya Ini kesempatan kita untuk menjadi anak Yang membantu kesulitan orang tua Karena kita sudah mendapatkan banyak hal dari orang tua Ya tentu sebaiknya dengan komunikasi yang baik Kalau misalnya sekiranya memberatkan Karena orang tua sudah memberikan rumah Tiba-tiba harus dijual Nanti kita juga di mana tinggalnya Coba dimusyawarakan dengan cara yang sangat bijak kepada orang tua Kemudian yang kedua bagaimana Kok suami tidak enak misalnya Kok jadi membuat suasana enggak nyaman Karena sikap orang tua Nah ini kewajiban kita sebagai anak perempuan ya Untuk menjelaskan dengan sangat bijak kepada suami Insya Allah kalau kita menyampaikannya kepada suami Dengan jelas ya Kita ingin membantu orang tua Kalaupun ada sikap orang tua yang kurang baik Terlalu ini kesempatan seorang anak menantu Untuk bisa memahami, memaklumi, mendoakan Yang mudah-mudahan suasana ketidaknyamanan tidak lama ya Justru disitu bisa ada titik temu ya Jadi ada garis merahnya bagaimana gitu Kalau udah dijual misalnya rumah Kemudian dibayarkan kan berarti tetap harus ikhlas kita Jangan sampai menjual tapi dalam keadaan hati dongkol Mudah-mudahan kita ya sebagai anak menantu Kalau lapang ke orang tua Yakin deh suatu saat Allah akan mengganti Mengganti dengan rumah yang lebih baik Lebih berkah, tempat yang lebih nyaman Atau dari tempat yang tidak diduga Ridho Allah, fi ridho alwalidain Ridho Allah ada pada ridho orang tua Selamat menjadi anak yang selalu membahagiakan kedua orang tua Terima kasih insya Allah kita bertemu lagi di Penfekten ini sebagai pengajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!